Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, aku masih akan membahas tentang kutukan atau kutub Apa itu kutukan? Itu adalah pernyataan jahat yang dikeluarkan terhadap seseorang, tanah, atau bahkan terhadap suatu benda Makanya kan ada yang namanya tanah terkutuk, benda terkutuk, atau benda kutukan Itu adalah kata-kata jahat yang diucapkan untuk menimbulkan kerugian atau malapetaka Itu merupakan mantra atau ramalan yang dikeluarkan untuk menyerang takdir seseorang Di dalam 1 Samuel 2, 30-36, judul parikopnya itu, ngebuatan tentang Eli dan kaum keluarganya Kamu bisa ya, baca sendiri dan pemahami sendiri kisah tersebut Intinya begini Jadi ada kutukan turun-temurun pada keluarga Eli, yaitu tidak akan ada seorang kakek di keluarganya Jadi ada kematian dini yang menimpa keluarga mereka Warga Eli disini tuh kehilangan imamat untuk selamanya Dan yang masih hidup dari keturunan Eli, maka hidupnya itu tuh akan hidup dengan meminta-minta atau mengemis uang Bahkan mereka itu harus mengemis hanya untuk sepotong roti Jadi karena kesalahan satu orang, seluruh keluarga dikutuk Dari kisah tersebut, ternyata ada yang namanya kutuk kematian dini atau kutuk mati muda Disini aku langsung ambil contoh dari kesaksian pelayanan mamaku Mamaku itu pernah melayani juga seorang ibu yang terkena kutuk mati muda Disini nama kanya atau nama ibu tersebut akan aku kasih inisial ibu C Jadi ibu C ini tuh sudah kehilangan kedua anaknya Jadi anak yang pertama itu meninggal di usia 4 bulan Dan memiliki lagi anak kedua yang meninggal di usia 2 bulan Jadi kedua anak ibu C ini meninggal itu tanpa sebab Dan juga tidak ada penyakit saat dibawa ke dokter pun Juga dokter itu tidak menemukan suatu penyakit apa gitu Yang membuat bayi ini meninggal Jadi anak ibu C ini tuh meninggal Nah saat ketemu mamaku Ibu C itu tuh sedang hamil 7 bulan Ibu C berharap bahwa anaknya itu bisa selamat dan panjang umur Ibu C ini juga ternyata sering mengalami kontraksi Jadi selalu merasakan sakit yang luar biasa di perutnya Seolah-olah itu mau melahirkan padahal belum waktunya Kemudian dari obrolan yang disampaikan ibu C ini Mamaku itu mendapatkan pengertian dari Tuhan Kalau ibu C terkena kutuk kematian dunia atau kutuk mati muda Saat ngobrol kondisi ibu C ini tuh dalam keadaan yang baik-baik aja Namun saat mulai memasuki doa Tiba-tiba ibu C ini mengalami manifestasi Yaitu merasakan kesakitan di perutnya itu seperti orang yang memahirkan Dan mamaku disini tuh gak mempanik Mamaku terus berdoa Dan saat mamaku itu memperkatakan untuk membatalkan Mematahkan, membakar, dan memutuskan ketuk mati muda Tiba-tiba mamaku itu melihat ada sosok roh jahat yang menyerupai nenek tua Ada di sampingnya ibu C Jadi gini nih Ibu C itu kan sedang duduk di kursi Nah posisi nenek tua itu tuh ada di bawahnya gitu Ada di bawahnya sedang bersimpuh Terus tangannya itu tuh sedang menadah gitu Menadah seperti orang yang menadahnya anak ini Kalau udah lahir nanti Ya ini akan punya sayang Akan punya roh jahat ini Jadi ya saat anak ibu C ini dilahirkan Maka roh jahat yang menyerupai nenek tua ini Sudah siap untuk mengambil anak ini secara alam roh Maka ya secara dunia nyatanya Anak dari ibu C ini meninggal Jadi baru sebentar hidup di dunia Kemudian sudah diambil oleh roh jahat Ya karena ada tutup kematian dini tadi Kemudian saat mamaku itu terus berdoa Nenek ini pun nih juga melihat ke arah mamaku Tapi roh jahat yang menyerupai nenek ini tuh gak bisa melawan Gak bisa menyerang Jadi hanya diam saja sambil menatap Seolah marah karena gak mau dilepaskan Ibu C ini gak mau dilepaskan dari ibu C Tapi mamaku terus berdoa Dan lama kelamaan roh ini pun menghilang Jadi itu saat yang ikut pelayanan mamaku itu tuh bukan aku Karena aku waktu itu tuh lagi kuliah Jadi yang nemenin mamaku itu kakak aku yang cewek Nah kakak aku ini disini tuh mendapat reaksi dari doa kelepasan terhadap ibu C ini Jadi disini kakak aku itu muntah-muntah Dan muntahnya itu tuh sampai mengeluarkan lendir Terus mamaku berdoa Kakak aku juga hujian penyembahan Dan ya hal ini gak berlangsung lama Dan kakak aku normal kembali Dalam hal ini tuh mamaku juga ceritanya bilang Kalau roh jahat yang menyerupai nenek tua Jadi gambarannya adalah disini tuh dia memakai kebanya Dan warnanya abu-abu Lalu nenek itu tuh juga memakai kain jarik ya gitu Kainnya untuk bawahan gitu Warnanya juga abu-abu Rambutnya juga abu-abu Bahkan kulitnya itu berwarna abu-abu Jadi penampakannya itu tuh roh ini tuh abu-abu Mamaku juga bilang kalau wujud roh jahat Yang menyerupai nenek tua itu Muncul atau menampakkan diri Apabila kasusnya itu Kalau mamaku itu sedang menangani Atau doa pelepasan bagi orang yang terkenal Kupuk kematian bimbing Atau kupuk mati muda Kemudian ada di roh yang mendatangkan kematian Dan satu lagi tuh ada pada roh penolakan Jadi orang yang mengalami penolakan itu Karena adanya roh penolakan yang menguasai dirinya Nah roh penolakan ini akan aku bahas Lebih detail lagi di video aku berikutnya Betul lah tadi kisah nyata dari kesaksian Pelayanan mamaku dan gambaran tentang Kupuk kematian bimbing atau kupuk mati muda Oke sekarang pertanyaannya adalah Dari mana bisa terkena kupuk mati muda Jadi ibu situ kan datang hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Itu ada di Johan 10 Nah dia itu yang mencuri segala sesuatu Yang kita punya Membunuh kehidupan, manusia Membunuh bisnis, membunuh pekerjaan Membunuh perjodohan Berarti kutuk mati muda ini adalah Sesuatu yang dilakukan oleh iblis tentunya Disini kita harus lihat dari sisi orang tersebut Bahkan sisilah keluarganya Apakah dia melakukan seperti Yang ada di dalam imamat 20 ayat 6 Yaitu janganlah engkau berpaling kepada Tidak mengaruh arwah Tertanung, peramal Nah kalau dia melakukan hal itu Bahkan hanya dengan bertanya saja Yang bilang apa? Aku menentang orang itu Lah, kalau ditentang sama Tuhan Maka Tuhan tidak akan pernah membela kita Jadi ketika iblis yang sedang gencar-gencarnya Melakukan pekerjaannya Yaitu mencuri, membunuh-membilang sakam Saat orang itu berdoa Kok seperti tidak dibela ya sama Tuhan Seperti Tuhan itu tidak bertindak apa-apa Tidak berbuat sesuatu Ya balik lagi Itu karena Tuhan sudah menentang orang tersebut Jadi bukan hanya bicara kutuk mati muda Tetapi bicara tentang kutuk apapun Maka itu bisa terjadi Karena kesalahan orang tua Atau nenek-nenek kita Jadi apakah kutukan ini bisa dilepaskan? Tentunya sangat bisa dilepaskan Kamu bisa berdoa dan berpuasa Untuk melepaskan kutukan ini Tapi sekiranya kamu itu Bingung bagaimana ya Cara aku berdoa Untuk melepaskan kutukan ini Maka kamu bisa Minta tolong kepada hamba Tuhan Karena Tuhan itu juga Memakai manusia Sebagai ketanjangan tangannya Untuk melakukan pekerjaannya Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah datang berkunjung Ke channel dari Unda Krisan ini Kiranya tubuh, jiwa, dan mental Kamu selalu sehat Dan pastinya Ruhani kamu selalu bertumbuh Dalam Tuhan Bye-bye See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye